Selamat datang ke channel saya. Ini adalah ketidakadilan besar abad ini. Difilmkan di Korea Selatan adalah film Wangking paling populer dalam sejarah. Ini terkenal, Hadiah Kamar 7. Nama pahlawan adalah Lee Longgyu. Meskipun ada kekurangan, tapi hati lebih baik dari orang lain. Longgyu sangat mencintai putrinya. Setelah tertangkap, polisi memanfaatkan keinginannya untuk pulang dan mengurus putrinya. Untuk menipunya menjadi mengaku bisa pulang. Yang itu membuatnya mengakui dosa-dosanya, karena ia melakukan perbuatan yang sama. Pengadilan mencoba menghukumnya sampai mati. Dia diusir dari kamar 7 penjara. Kapten penjaga penjara mendengar tentang kejahatannya. Menangkapnya untuk dipukuli. Datang ke sel. Sudah ada 5 tahanan di dalamnya. Ada pembohong yang merampok negara. Dia adalah kakak di sini. Mereka memiliki masalah dengan otak mereka. Kemudian menyambar penghakiman Longgyu. Lihatlah kejahatan begitu buruk. Dan menangkapnya dan memukulinya. Sejak saat itu dia diganggu dan diisolasi. Dia hanya bisa jongkok sendirian. Menulis nama putrinya berulang-ulang di tanah. Hari ini, dia melihat seorang pria aneh. Menggiling sikat gigi yang tidak biasa. Semakin menggiling. Semakin tajam. Sikat gigi kemudian diserahkan kepada bos kelompok. Dia tampak buruk. Melihat seorang pria di kejauhan. Pria itu mendekati kakak kamar 7. Bos di sini sudah berjalan menuju kakak di kerumunan. Siap untuk menusuknya. Dia berlari ke atas. Dia bergegas untuk melindungi kakak. Di, A, ditusuk. Kakak memukul orang itu di tanah 3 atau 2 kali. Sampai para penjaga tiba. Long kemudian kembali ke selnya. Perban di perut masih merembes dengan darah. Kakak bilang kau melindungiku. Saya ingin membalas kebaikanmu. Kamu ingin apa? Ternyata kakak ini adalah Pepsi penjara. Tak ada yang tak bisa kau bawa. Dia akan menggunakan penjara untuk menghasilkan sepak bola. Berpura-pura membuang sepak bola keluar dari dinding selama acara. Di luar tembok, sepak bola lain masuk. Dalam sepak bola baru, ada semua jenis barang selundupan tersembunyi. Tapi jawaban Long Jiu untuk kakak adalah spesial. Dia bilang dia ingin melihat putrinya. Ini benar-benar sulit. Tapi kakak tidak pernah membual. Sebuah acara musik dengan cepat direncanakan. Sejumlah besar orang diundang untuk bernyanyi dan menari. Di antaranya adalah anak-anak dan putri Long Jiu. Segera gadis kecil itu diam-diam dibawa pergi. Ada dalam koper kelompok. Itu dikirim ke kamar 7. Para tahanan membuka koper itu. Ada seorang gadis kecil tersembunyi di dalamnya. Dia keluar dari boks itu. Semua orang tersenyum. Gadis itu melihat sekeliling. Menemukan ayah di sudut. Ayah, sang ayah berteriak senang. Pegang erat-erat putrinya. Putrinya menangis dan memanggilnya. Dari mana saja kau, aku sudah lama mencarimu. Ayah cacat mental tidak meminta maaf. Tapi dia benar-benar tidak membuat kesalahan. Dua orang ini menangis. Ada seorang paman yang tidak bisa duduk diam. Dia takut ditemukan dan dijatuhi hukuman. Katakan saja pada penjaga penjara untuk menyerahkan diri. Gadis kecil itu memohon padanya untuk tidak. Tahanan lain menghentikannya juga. Tapi dia membawa penjaga penjara. Gadis kecil itu berlari ke pintu penjara. Penjaga datang di luar pintu. Aku tidak melihatnya. Paman akan berbicara. Gadis itu tiba-tiba memegang tangannya. Menatapnya dengan air mata di matanya. Jantung berdebar. Perjuangan D. An perjuangan lagi. Paman mengubah perkataannya. Berikan aku bakpo itu. Krisis sementara sudah lewat. Gadis itu memeluk kembali ayahnya. Dia cukup masuk akal untuk tidak membuat suara lagi. Para narapidana kagum. Seorang pria dengan cacat intelektual dapat melahirkan putri yang pintar dan cantik. Seorang pria tua juga memberinya susu. Gadis itu bertanya kepada ayahnya. Bagaimana kau bisa berada di sini? Kau bukan orang jahat. Dia menjawab. Ini adalah orang-orang jahat. Seorang ayah. Membuat malu. Kemudian datang masalah. Tim sakramen yang datang mengunjungi penjara pergi lebih awal. Gadis itu tidak bisa lagi bercampur dan menyelinap keluar. Sejak saat itu dia terpaksa untuk tinggal di kamar tujuh. Ayah dan putri muda cacat mental sangat bahagia. Tapi aku khawatir tentang beberapa orang lain. Setiap hari dua orang berputar akal untuk menyembunyikannya. Dan ingin mengirimnya keluar. Tapi gadis itu juga membawa tawa ke kamar tujuh. Dalam sel yang dingin. Karena kehadiran gadis itu menjadi penuh sinar matahari. Paman yang awalnya ingin melaporkannya. Merasa sayang seperti kakek. Dia sangat dimanjakan. Tapi hari-hari bahagia tidak berlangsung lama. Dalam penggerebekan di rumah tahanan. Gadis itu diambil oleh penjaga penjara. Kapten sangat marah. Memanggil Long Jin keluar. Berjalan dan berpikir. Putrinya akan sakit jika hujan. Kapten lebih marah. Kau membunuh putri pria itu. Masih ingin bertemu putrimu. Ini adalah masalah lain. Long Ji U ditahan di kamar terbatas dan didenda. Putrinya dikirim keluar. Gelombang-gelombang yang tidak rata dimulai lagi. Berita pecah bahwa penjara dicampur dengan membawa orang luar. Seorang tahanan mengambil kesempatan untuk menciptakan kekacauan. Dia mencuri kaleng bensin. Mengancam akan membakar penjara. Kapten harus menghadapinya secara pribadi. Api semakin besar dan besar. Tahanan itu sakit dan menolak untuk pergi. Kapten harus bergegas ke dalam api dan menariknya. Gelombang Jing dievakuasi. Hanya melihatnya. Kapten di dalamnya telah pingsan oleh asap tebal. Dia juga sangat kaget. Dan menolongnya. Kemudian. Kapten yang terbangun masih di tempat tidur rumah sakitnya. Dia diberitahu oleh dokter. Itu adalah penyandang disabilitas mental Long Jiu yang mempertaruhkan hidupnya untuk menyelamatkannya. Kapten melihat luka bakar di sekujur badannya. Melihat kekuatan Long Jing. Dia mulai ragu. Dia juga memutuskan untuk membalas kabaikannya. Long Jiu dan putrinya diizinkan untuk bertemu. Sulit untuk mengatakan yang sebenarnya tentang dua orang di kaca. Dan kemudian menonton ketika Long Jiu diseret pergi. Putrinya tidak bisa memalsukan kesedihan. Kapten mulai berubah pikiran tentang Long. Seorang tahanan yang penuh dengan pikiran baik. Bagaimana bisa ada kebaikan di mana-mana. Kemudian kapten mendengar bahwa gadis kecil itu sakit. Tidak mau makan dan minum. Dia pergi ke rumah sakit untuk menemuinya. Anak itu menangis dan berkata. Dapatkah Anda menangkap saya juga? Kapten hampir tidak bisa menanggapi dan berpaling. Suatu hari kotak kardus dikirim ke kamar tujuh penjara. Di dalamnya keluar seorang anak kecil. Ini putri Long Lee. Seorang tahanan cacat intelektual. Dia segera memeluknya. Dan menangis. Kata penjara di samping. Itu diatur oleh kapten. Kapten penjaga penjara yang dingin. Tapi hatinya sedikit hangat. Kemudian. Bersyukur Long pergi untuk berterima kasih. Kapten menghentikannya. Kepadanya mengapa ia membunuh gadis kecil. Long yang cacat mental tidak mengatakan apa-apa. Ya. Dia cacat mental. Apa yang dia katakan untuk membenarkannya. Kapten mulai menyelidiki kasus ini. Mengumpulkan informasi saat kejadian. Menemukan permohonan bersalah Long Ji. Kemudian keraguan muncul. Bagaimana mungkin seorang pria dengan Iki berusia 6 tahun menulis permohonan bersalah. Dalam penjara. Teman satu selong juga sedang menyelidiki kasus ini dari jarak jauh N. Mereka berkomunik. Asi di lokasi melalui berbagai cara. Perlahan-lahan mengetahui kebenaran. Korban gadis kecil. Berjalan dalam minus 18 derajat hari itu. Tidak sengaja terjatuh. Karena bagian belakang kepala menghantam tanah. Dia meninggal secara tak terduga. Lalu mengapa Long Ji.o membuka sabuk celana dan mulut ke mulutnya. Ternyata ini adalah metode pertolongan pertama yang telah dipelajari Long Ji.o. Dia menyelamatkan gadis itu. Tapi gadis kecil itu adalah putri kepala polisi. Di bawah tekanan. Polisi harus menyelesaikan kasus ini dengan cepat. Itu menciptakan ketidakadilan besar. Kapten penjaga penjara datang ke kepala polisi untuk meminta persidangan. Tapi saat ini sutradara telah dibutakan oleh rasa sakit kehilangan seorang putri dan kebencian. Tidak peduli kebenaran. Seseorang harus mati. Kasus ini akan datang ke persidangan akhir. Ini juga kesempatan terakhir Long. Para narapidana takut bahwa Long Ji.o akan mengatakan hal yang salah. Dia menulis pernyataan khusus untuknya. Mengawasi setiap hari. Ini akhirnya hari pengadilan. Tapi tidak ada yang memikirkannya. Kepala polisi masuk ke kamar Long Li sebelum persidangan. Dia dipukuli lagi dan lagi. Dan kemudian dia mengatakan kepadanya. Jika Anda mengaku, saya akan membiarkan putri Anda mati seperti putri saya. Ketika Anda pergi ke pengadilan. Jawabanmu sama seperti dulu. Ketika pengacara bertanya. Apakah Anda membunuh seseorang? Jawabannya iya. Sekali lagi. Kerumunan menjadi marah. Semua orang ingin mengalahkan orang jahat itu. Kapten berdiri dan mengatakan dia tidak dalam keadaan normal pikiran. Long Ji.o mengatakannya berulang-ulang. Itu karena aku meninggal. Maafkan aku. Keadilanku. Saya tidak menyesal kepada Anda secara pribadi. Apa yang kamu minta maaf? Yisheng tolong bantu putriku Yisheng. Hasilnya dapat diprediksi. Keadilan ditegakkan. Semua orang di penjara tidak mau membiarkan Merlong menerima nasib seperti itu. Mereka bersatu dengan para tahanan di seluruh penjara. Sebuah rencan. A besar di penjara direncanakan. Pada malam yang indah. Long Ji.o dan putrinya naik ke balon udara. Biarkan mereka mulai dengan kehangatan semua orang. Kapten tersenyum. Penjaga dengan pistol di menara tersenyum juga. Lambaikan tangan untuk mereka berdua. Sayangnya. Tali balon ditarik oleh jaring besi. Pelarian itu gagal. Hari eksekusi adalah ulang tahun gadis kecil itu. Kapten membawa gadis itu ke kamar tujuh. Biarkan dia melihat ayah untuk terakhir kalinya. Semua orang berpura-pura tertawa. Tapi satu persatu mereka menangis. Setelah perayaan ulang tahun. Long Ji.o dan putrinya berjalan bergandengan tangan keluar dari kamar tujuh. Sebuah pintu besi menghentikan mereka. Sudah waktunya untuk mengucapkan selamat tinggal lagi. Keduanya berpelukan untuk terakhir kalinya. Mereka semua tersenyum. Penjaga penjara akhirnya membawa Long Li pergi. Di tikungan dia melihat kembali putrinya. Long pergi. Tapi tepat setelah sudut. Ia jatuh ke tanah. Dan putrinya menatap sudut. Tunggu ayah melompat keluar seperti dulu. Kejutkan dia. Tidak kali ini. Dia menghitung lagi. Akhirnya aku tak bisa menahannya. Ayah-ayah, Long Ji.o tampaknya telah terbangun tiba-tiba. Dia berlari kembali dengan cara putus asa. Menyambar putrinya melalui pintu besi. Mulai menangis. Orang yang tidak pernah menangis yang memukulinya dari awal hingga akhir. Ketika ia menyadari ia tidak akan pernah melihat putrinya lagi. Untuk pertama kalinya, dia meminta bantuan semua orang di sekitarnya. Dia bilang dia salah dan dia bilang dia menyesal. Dia bilang tolong aku. Kapten meneteskan air mata. Dia tidak bisa menyelamatkannya. Dunia tidak bisa menyelamatkan malaikat. Kapten kemudian mengadopsi gadis kecil itu. Dia dibesarkan sebagai putrinya sendiri. Beberapa tahun kemudian, gadis itu menjadi profesor. Dia jujur dan baik seperti yang ayahnya inginkan. Dia menemukan pamannya di kamar tujuh tahun itu. Satu persatu untuk bersaksi untuk Lon. G. Jiu. Pertahankan Long Ji.o berulang-ulang. Putrinya berhasil. Li Long Q.o dinyatakan tidak bersalah. Pada akhirnya gadis itu berjalan keluar dari penjara. Ada selju lebat di luar. Dia melihat ayah dan anak di balon udara. Melambaikan tangan kepadanya. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton.